Sukma Pedang Jelit 13. Jangan bersedih, BWMI, kehilangan sebelah lengan bukan berarti dunia sudah kiamat. Kau harus berani menghadapi kenyataan untuk maju terus dalam hidup, kata Sanput C. menghiburnya. Kau tidak usah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati. Paling tidak, aku tidak bisa menggunakan tangan sendiri untuk membalas dendam lagi, sahut BWMI. Tidak bisa tanya Sanput C. Apakah kau mempunyai kesanggupan BWMI? Balik bertanya kepadanya. BWMI, kalau aku hanya memiliki sebuah lengan, maka aku akan berlatih keras dengan tangan kiri. Sebelum berhasil, aku tidak akan berhenti, sahut Sanput C. Tidak. Kau berdusta. Kau membohongiku. Melatih dengan tangan kiri, lebih susah daripada melatih dari awal, kata BWMI. Tidak. BWMI. Mulai awal berarti sama sekali belum pernah belajar ilmu silat kekuatan ataupun pengetahuan masih seperti selembar kertas putih, sedangkan kehilangan sebuah lengan, hanya berarti kau tidak dapat menggunakan tangan kanan lagi, sedangkan tenaga dalam ataupun pengetahuan yang telah kau pupuk selama ini belum hilang. Kalau kau mulai berlatih dengan tangan kiri, kau hanya perlu memindahkan ilmu yang biasa kau pakai di tangan kanan ke tangan lainnya, asal kau berlatih dengan sungguh-sungguh, aku yakin kehebatannya akan melebih tangan kanan, sahut Sanput C. menjelaskan. Aku tidak percaya, kata BWMI. Kau pasti percaya, karena di bulim, jago yang menggunakan tangan kiri tidak banyak. Sekali ada, selama ini belum terdengar ada yang dapat menandinginya, seperti para pendekar kita dari zaman lampau. Yang menggunakan tangan kiri selalu lebih menonjol dari yang menggunakan tangan kanan, sahut Sanput C. BWMI tetap menggelengkan kepalanya. Rasa percaya dirinya benar-benar sudah hamblas, Sanput C. menghapus air matanya. Tidak henti-hentinya dia menghibur dan membujuk. Dia bahkan menjanjikan, bahwa dalam waktu 3 bulan dia akan merubah BWMI menjadi seorang kocio berilmu tinggi. Malah lebih hebat dari sebelum tangan kanannya terkutung. 3 bulan tanya BWMI kurang percaya. Betul. Mungkin tidak sampai 3 bulan, sahut Sanput C. Sekarang saja kau sendiri tidak termasuk jago kelas 1, kata BWMI Sinis. Betul. Sekarang aku memang belum termasuk jago kelas 1, tapi kalau aku berlatih bersama-sama denganmu. Tidak lama kemudian, aku akan berubah menjadi seorang kiamhek yang amat liai, sahut Sanput C yakin. Aku tetap tidak percaya. Kau hanya bermaksud menghibur hatiku. Agar makhluk aneh seperti aku ini tidak putus asa dan mengambil jalan pendek, kata BWMI. Kau tidak akan bunuh diri, sahut Sanput C. Mengapa kau begitu yakin tanya BWMI? Bilakah sudah mendengar apa yang akan kukatakan, kau pasti tidak akan mengambil jalan pendek lagi, Sanput C membisikan beberapa patah perkataan di pelinga gadis itu. BWMI memandangnya dengan heran, pada saat itu, sinar harapan mulai terbit di bola matanya. Bok langkun yang memberikannya kepada mu tanyanya. Betul, sahut Sanput C. Diletakkan dalam peti matitanya BWMI kembali. Betul. Tadinya aku tidak ingin menggunakannya, namun aku merasa bahaya dalam dunia Bu IIM makin membengkak lebih mengerikan daripada zaman Toatek Tsu Hun mengadakan pembunuhan beruntun, apalagi melihat nasibmu yang begini malang. Aku telah mengambil keputusan, sahut Sanput C. BWMI menarik nafas panjang. Dia memeluk Sanput C ratrat. Sanput C akhirnya mengeluarkan sebuah bumbung bambu dari balik pakaiannya. Bambu itu licin dan berkilauan seperti sudah diolesi minyak untuk mengkilapkan, di bagian tengah bumbung bambu itu terukir huruf-huruf kecil seperti butiran beras. Pertama-tama, mereka menggunakan waktu setengah hari untuk mendalami simhoat yang tertera di bambu tersebut. Kemudian Sanput C menganjurkan agar BWMI berlatih sampai tiga hari berturut-turut mengikuti ajaran simhoat itu. Hal itu dimaksudkan agar Iwakang yang pernah dilatih BWMI berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan simhoat yang baru. Untuk mempelajari ilmu ini, konsentrasi harus penuh. Dengan demikian, Sanput C harus keluar pintu untuk membelikan segala macam keperluan mereka sehari-hari. Seperti makanan, kayu bakar, pakaian dan lain-lainnya. Dia juga menasehati BWMI agar jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan penting. Santo aku. Kapan baru aku bisa menandingi cawa Igiok kalau tiba-tiba bertemu dengan nyatanya BWMI? Sanput C merenung sejenak. Paling tidak, memerlukan waktu satu setengah bulan. Sahutnya, satu setengah bulan benar-benar tidak usah takut lagi kepadanya tanya BWMI dengan wajah penuh harapan. Tadinya Sanput C mengira gadis itu akan merasa terlalu lama. Asalkan kau mau berlatih dengan keras dan tanpa mengenal lelah. Dalam waktu satu setengah bulan saja, dia tidak bisa berbuat semena mena lagi terhadapmu. Sahut Sanput C membesarkan hati gadis itu. Daerah sekitar Cui Goat si Kering Kerontang. Keadaan itu sangat berbeda dengan darah-barah Iainya. Keadaan sepi dan gersang seperti itu menunjukkan ketidakamanan. Banyak perampok ataupun begal yang menghuninya, namun, tampaknya Cui Goat si tidak memperdulikan hal ini. Di sekeliling diara ini terdapat beberapa batang pohon, daun-daunnya berguguran di depan kejauhan ada sebuah gunung. Pemandangannya tidak dapat dikatakan indah. Di tempat ini biasanya hanya ada tiga orang. Yang pertama adalah kepala biara, Toa Peisutai. Dan yang dua lagi adalah murid agamanya, Liao Ching dan Liao Iwan. Mereka adalah dua orang nikau yang masih muda belia. Sejak kedatangan lian-lian, biara itu jadi agak ramai. Dua nikau muda itu setiap hari menuntut pelajaran ilmu silat dari lian-lian. Ternyata lian-lian adalah adik seperguruan Toa Peisutai. Tempat mengurung diri atau bertapa Toa Peisutai saat ini jadi tempat menyekap Siaw Kiong Chu. Ruangan itu berada di bawah tanah, sekali terkurung di dalam, kociu yang berilmu setinggi apapun, jangan harap dapat membobolnya. Toa Peisutai tadinya tidak begitu menyetujui tindakan lian-lian, tapi karena sumoynya sangat keras kepala, akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa juga. Toa Peisutai tidak begitu mengetahui urusan sumoynya sedangkan lian-lian juga tidak banyak bercerita. Pada saat itu, kembali lian-lian membujuk Siaw Kiong Chu. Dia membawa serangkum bunga, gunting, fas kembang dan sebagainya. Siaw Kiong Chu, asalkan kau bersedia bekerja sama. Dalam jangka waktu setengah bulan, aku pasti melepaskanmu, kata perempuan itu. Aku memang sedang bekerja sama denganmu, sahut Siaw Kiong Chu. Kalau begitu, rangkailah bunga agar aku dapat memperhatikan, kata lian-lian. Bukankah aku sudah merangkai beberapa pot untukmu, tanya Siaw Kiong Chu. Hektometer, apakah kau kira aku sama sekali tidak mengerti kera merangkai bunga, kata lian-lian sinis. Apakah karaku merangkai bunga tidak benar itu adalah kera yang paling sering digunakan kaum bangsawan, sahut Siaw Kiong Chu. Kurang ajar. Kau terang-terangan sudah tahu apa yang ku inginkan bentak lian-lian kesal. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau tidak mengatakannya terus terang tanya Siaw Kiong Chu seakan tidak mengerti. Dalam rangkaian bungamu, terselip kiam sut dan kiam gi paling tinggi dari Teng Hei Sin Sian. Apakah kau kira aku tidak tahu desak lian-lian? Siapa yang mengatakan tanya Siaw Kiong Chu. Kau jangan berpura-pura lagi. Kalau tidak, bagaimana bocah yang ilmunya cetek seperti KW Epo Giok dalam waktu singkat bisa menjadi seorang jago kelas satu, aku malah yakin kalau dia belum mempelajari seluruhnya, kata lian-lian. Tidak masuk akal sahut Siaw Kiong Chu. Apa? Kau masih mau meneruskan sandiwaramu bentak lian-lian? Kenyataannya memang tidak demikian, kau mengharap apa dariku tanya Siaw Kiong Chu seraya menarik nafas panjang. Wajah lian-lian berubah hebat. Aku percaya tulangmu tidak seberapa keras, jangan sampai kau menyesal, katanya dingin. Siaw Kiong Chu memejamkan matanya. Lian Toa Chi, tadinya aku mengirakah seorang yang bijaksana, sahutnya. Aku beritahukan kepadamu, apa yang kulakukan adalah demi kebaikan kaum bueng, kata lian-lian. Kalau benar demikian, kita boleh bicara terus terang, mengapa harus menahanku seperti ini tanya Siaw Kiong Chu. Apakah ada gunanya kalau aku bicara terus terang, kata lian-lian dengan nada ketus. Siaw Kiong Chu memejamkan matanya kembali dia tidak menjawab kata-kata lian-lian. Tengah malam, lian-lian datang kembali, tadinya Siaw Kiong Chu mengira kalau dia telah salah melihat karena lian-lian memakai pakaian laki-iaki, bahkan gayanya seperti seorang pemuda hidung belang. Kalau dalam keadaan biasa, Siaw Kiong Chu pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun sinar matelian-lian saat ini menunjukkan niat busuk. Siaw Kiong Chu, selain caramu merangkai bunga, aku juga suka terhadap dirimu, kata perempuan berpakaian pria itu. Suka apa tanya Siaw Kiong Chu tidak mengerti. Lian-lian mengedipkan matanya percaya atau tidak, terserah. Aku selalu suka gadis-gadis muda seperti dirimu, ketimbang orang laki-iaki, serunya. Banyak perempuan yang mempunyai perasaan sama, mereka senang dengan gadis remaja karena cantik dan mempesona, sahut Siaw Kiong Chu. Siaw Kiong Chu kau agaknya tidak mengerti maksudku, sakut lian-lian. Apa yang kau maksudkan tanya Siaw Kiong Chu bingung. Aku senang memeluk gadis remaja kalau tidur, kata lian-lian sambil mengerling genit. Ternyata kau bukan perempuan baik-baik sahut Siaw Kiong Chu marah. Tubuh gadis remaja akan menghangatkan kalau tidur bersama pada musim dingin sedangkan dalam musim panas, terasa menyegarkan apa yang tidak baik kata lian-lian. Kau seorang perempuan yang tidak tahu malu, sahut Siaw Kiong Chu sambil mendelikan matanya. Lian-lian tertawa terkekeh-kekeh. Perempuan yang tidak tahu malu selalu melakukan perbuatan yang memalukan juga. Oleh sebab itu, kau harus menurut perintahku katanya. Siaw Kiong Chu terkejut. Apa yang akan kau lakukan tanyanya? Memperkosa diri musahut lian-lian tersenyum. Puih perempuan rendah. Sungguh tidak sangka kalau kau dapat mengeluarkan kata-kata semacam itu, kata Siaw Kiong Chu seraya meludah ke tanah. Bukan hanya mengeluarkan kata-katanya saja, aku bahkan dapat membuktikannya, sahut lian-lian, tiba-tiba dia mengangkat tubuh Siaw Kiong Chu dan masuk ke dalam ruangan batu. Siaw Kiong Chu meronta-ronta, namun bagaimanapun tenaganya tidak dapat menaklukan lian-lian, akhirnya dia terkulai lemas. Lian-lian menyeringai lebar, dia merobek baju Siaw Kiong Chu satu persatu, gadis itu memandang dengan metel, terbelalak dia hampir semaput. Tubuhnya telah telanjang, kemudian lian-lian melepaskan pakaiannya sendiri, dalam waktu sekejap saja dia juga tidak mengenakan sehelai benang pun. Siaw Kiong Chu terkejut dia takut sekali, sebelum seseorang melakukan sebuah perbuatan, bagaimana dapat meyakinkan diri kalau dia itu orang jahat atau orang baik. Dada lian-lian diikat dengan sehelai selendang, mungkin agar payudaranya jangan terlalu menyembul, dengan demikian kesan kelaki-lakiannya akan berkurang, apa yang terlebih mengerikan, adalah bagian bawah tubuhnya, ternyata dia mempunyai alat kelamin seperti seorang laki-laki. Siaw Kiong Chu belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dia mendungakan kepalanya ke atas. Asalkan manusia, pasti masih mempunyai perasaan kemanusiaan lian-lian, di manakah, perasaan manusiawimu teriaknya marah. Siaw Kiong Chu. Aku beritahukan kepadamu asal tulangmu cukup keras, aku masih mempunyai beberapa care yang lebih kejam lagi, kata lian-lian. Air mati Siaw Kiong Chu tidak terbendung lagi. Manusia jahat. Apakah seorang laki-laki atau perempuan tentu saja lian-lian adalah perempuan. Hanya benda yang bergelantung di bagian bawah tubuhnya terlihat begitu persis seperti yang asli, lian-lian tertawa terbahak-bahak melihat keadaan gadis itu. Aku lebih banyak hormon laki-laki daripada perempuannya, bagaimana? Apakah kau mau mengabulkan permintaanku tanyanya? Siaw Kiong Chu menggelengkan kepala keras-keras. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau maksudkan, dia menganggap kematiannya bukan apa-apa sedangkan ilmu peninggalan Teng Hai Sien Sian tidak boleh terjatuh ke tangan perempuan jahat ini. Kalau siluman ini telah berhasil menguasai ilmu tersebut, bukan saja dia tidak mungkin membalaskan dendam ayahnya, bahkan akan menyebar racun bagi kaum bulim. Lian-lian berniat memelutnya. Tangannya sudah terulur. Jangan mendekat kalau kau maju setindak lagi, aku akan bunuh diri teriak Siaw Kiong Chu. Lian-lian tidak jadi merangkul dia takut kalau Siaw Kiong Chu benar-benar nekat dan bunuh diri, bukankah kesibukannya beberapa hari ini akan menjadi sia-sia saja? Tepat pada saat itu, di luar pintu ruang bawah tanah tersebut, berkumandang suara Tua Peisutai. Sumoy, tempat ini adalah rumah ibadat kaum Buddha, Suci. Aku tidak melakukan apa-apa, sahut Lian-lian. Kau memang belum melakukan apa-apa. Kalau sampai terjadi, kau tidak punya muka lagi menghadap pintu Buddha di akhirat nanti, kata Tua Peisutai. Suci, aku hanya menakut-nakuti dirinya saja, sahut Lian-lian. Sumoy, barang siapa yang membiarkan dirinya berkecimpung dalam kemaksiatan tidak akan pernah mengangkat diri lagi, apa yang jelas merupakan dosa, lebih baik jangan dimulai. Harap Sumoy pikir tiga kali kata Tua Peisutai. Kepala biara itu sudah pergi. Kata-katanya yang mengandung arti dalam benar-benar sebuah nasihat yang baik, namun bagi telinga Lian-lian, kata-kata itu terasa tidak enak didengar, meskipun dia tidak membantah, namun dari cibiran bibirnya dapat terlihat ajakan. Nasihat yang diberikan Tua Peisutai malah dianggap sebagai penyulut api dendam. Untuk sementara dia melepaskan diri Siao Kiong Chu. Dia mengenakan pakaiannya kembali. Pohon Hou yang tumbuh di belakang Cui Goat Si mengandung misteri, angin malam berhembus menggoyangkan batang-batang pohon itu. Pemandangan malam hari lebih menarik dari siang hari, Lian-lian datang ke tengah rimba tersebut. Ada seseorang yang sedang menantinya di tempat itu. Hati orang paling susah diraba, kata-kata itu memang tepat, menipu dengan kecantikan wajah, terlebih menyeramkan. Bagaimana watak Lian-lian sebetulnya? Dia sendiri tidak mengerti dirinya sendiri, kalau saja semua rencananya diketahui Tua Peisutai, dia pasti akan terkejut setengah mati. Bahkan akan mengamuk. Bagaimana tanya laki-laki yang sedang menunggu itu? Lian-lian mengibaskan tangannya. Bocah ini sungguh sulit ditundukan, katanya. Dia tidak mau mengatakannya tanya laki-laki itu kembali. Seharusnya kau bisa menemukan akal yang lain, lanjut laki-laki itu setelah melihat Lian-lian menganggukan kepalanya. Sebetulnya Lian-lian hampir kehabisan akal, namun dia tidak dapat mengakuinya di hadapan laki-laki ini. Nanti ku coba lagi dengan Carey yang lain, katanya. Benar-benar telah menyusahkan dirimu, kata laki-laki itu. Dia memegang tangan Lian-lian perempuan itu menjatuhkan diri ke dalam pelukan laki-laki tersebut. Lian-lian adalah sekuntum mawar yang berduri, siapa yang dapat membuat dirinya demikian patuh? Mengapa laki-laki ini sanggup menundukannya? Laki-laki ini sama sekali tidak tampan juga tidak mudah. Hubungan mereka juga tidak mungkin dekat sekali namun apa yang terlihat di depan mati saat ini, membuktikan bahwa laki-laki ini memang sanggup menguasainya. Orang yang sanggup menguasai perempuan itu belum tentu merupakan orang yang harus memenuhi syarat tertentu. Mungkin dia mempunyai kelebihan yang lain. Mengapa harus memperhatikan Kero merangkai bunganya? Tanya Lian-lian. Karena ilmu silat peninggalan Teng Hai Sin Sian akan menyempurnakan rencana kita, sahut laki-laki itu. Apakah alasannya hanya itu? Tanya Lian-lian. Apakah alasan ini masih tidak cukup laki-laki itu? Balik bertanya. Bagaimana kalau dia lebih memilih mati daripada menjelaskannya? Lanjut Lian-lian. Apakah kau anggap tidak akan begitu kukuh? Tanya laki-laki tersebut. Dia memang seorang gadis yang keras kepala, sahut Lian-lian. Aku rasa kemampuanmu bukan begitu saja. Di dunia ini masih banyak hal yang lebih mengerikan daripada mati, kata laki-laki itu kembali. Aku tahu maksudmu tapi suciku sangat tidak menyukai permainan semacam ini, sahut Lian-lian. Aku bisa membujuknya, kata laki-laki itu. Membujuknya Lian-lian seperti kurang percaya. Tentu saja, dengan care, tersendiri membujuknya, kedua orang itu saling menatap dan tertawa. Laki-laki itu menggendong Lian-lian dan masuk ke dalam hutan, sinar mati kedua orang itu telah menyiratkan sesuatu yang dalam. Sia Wai Giok benar-benar tinggal di Atlai Hekken. Hari belum terang, dia masih tenggelam dalam alam mimpi. Sebuah tangan yang besar membangunkannya, dia hampir berteriak tangan orang itu membekap mulutnya. Jangan teriak. Aku yang datang, kata suara itu. Biar siapapun, asalkan tidak turun tangan terhadapnya, pasti bukan orang luar. Yang datang ternyata adalah Kiao Busuang, apakah orang ini termasuk musuhnya seseorang bila ingin mencari keyakinan untuk diri sendiri? Sebetulnya mudah sekali, kita bisa memandang orang yang baru kita kenal sebagai musuh asalkan mencari kesalahan setitik saja. Begitupun seorang sahabat kita dapat menganggap orang yang baru kita kenal sebagai sahabat asalkan dapat menemukan kelebihannya kepada kita. Laki-laki itu telah mempermainkannya. Bahkan pernah mengeluarkan kata-kata bahwa hubungan mereka tidak ada untuk kedua kalinya, perkataan itu benar-benar menusuk perasaannya. Ada apa? Berubah pendapat tanya Tsyawa Ijiok ketus. Apa maksud perkataanmu itu tanya Kiao Busuang? Bukankah kau tidak mempunyai kegairahan untuk mengulanginya kembali Tsyawa Ijiok mencibirkan bibirnya? Kiao Busuang mengangkat bahunya dan tertawa, seakan ingin meredakan pertanyaan tentang kenyataan yang pernah diucapkannya. Jantung hatiku. Kau rupanya tidak mempunyai selera humor sama sekali kata Kiao Busuang, hari itu dia dipancing oleh lian-lian, kali ini dia ingin menguji perempuan ini. Sengaja mengikutinya dan mencari tahu tempat tinggalnya. Apakah kau hanya bergurau tanya Tsyawa Ijiok? Kalau kau menganggap perkataanku serius, bukankah aneh sekali sahut Kiao Busuang, dia yakin perbuatan Tsyawa Ijiok juga disetir oleh lian-lian, sekarang dia baru sadar bahwa perempuan memang tidak boleh dipercaya 100%. Selera humormu rasanya sangat berbeda dengan orang lain, kata Tsyawa Ijiok. Coba kau pikir baik-baik, perempuan secantik dirimu, laki-laki mana yang akan mengucapkan kata-kata hinaan dengan serius sahut Kiao Busuang, laki-laki yang tidak pandai mengeluarkan kata-kata pujian bagi seorang wanita, barulah termasuk orang yang bodoh. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, asalkan mulut mau mengucapkan kata-kata yang manis, akibatnya tentu menyenangkan Tsyawa Ijiok terpaksa percaya, ia tidak menyangsikan kecantikannya sendiri, meskipun dia mengakui masih kalah sedikit dibandingkan BWMI. Untuk apa kau datang ke tempat ini? Tanyanya. Aku, Kiao Busuang tertawa-tawa, apakah perlu dijelaskan lagi? Katanya. Dia ingin mengulangi untuk kedua kalinya. Dia mengingkari kata-katanya sendiri, kenyataannya, modal Kiao Busuang memang tidak rendah. Baik bentuk wajahnya, penampilannya, ataupun ilmu silar yang dimilikinya, sudah termasuk pria idaman, dan dia tidak segan-segan menggunakan kelebihan dirinya untuk menutupi kekurangannya. Tsyawa Ijiok menyukai Sanput C, namun dia sadar dirinya tidak berharga lagi perempuan semacam dirinya memang hanya pantas bersanding dengan laki-laki seperti Kiao Busuang, juga boleh dikatakan, apabila dirinya dapat bersanding dengan Kiao Busuang juga sudah termasuk lumayan. Oleh sebab itu, mereka mengulangi lagi perbuatan itu untuk kedua kalinya, orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak peduli untuk menelan kembali ucapan yang telah dikeluarkannya, perempuan yang telah pernah dipermainkan lebih-lebih tidak peduli lagi kalau dirinya dipandang hina. Mereka seakan hanya memenuhi kebutuhan masing-masing. Kiao Busuang kembali mengenakan pakaiannya begitu turun dari tempat tidur. Mengapa kau tidak bisa berlaku lebih lembut? Mengapakah selalu tergesa-gesa tanya Tsyawa Ijiok? Kiao Busuang tidak menyaut. Apakah kau tidak mendengar perkataanku tanya Tsyawa Ijiok dengan nada kurang senang? Tentu aku sudah mendengar dengan jelas, sahut Kiao Busuang. Lalu, mengapa kau tidak menjawab tanya Tsyawa Ijiok? Aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan lebih dahulu, kata Kiao Busuang. Pertanyaan apa tanya Tsyawa Ijiok? Hatinya merasa tegang. Mengapa kau menyuruh aku mencari BWM media? Benar-benar tidak dapat menjawab, meskipun dengan huruf yang bagaimana rumitnya, dia tetap tidak dapat berterus terang. Terus terang saja, aku juga bukan manusia baik-baik. Tapi mengenai kelicikan dan kekejaman, aku masih kalah denganmu, kata Kiao Busuang. Aku kejam tanya Tsyawa Ijiok. Tidak salah, pertama-tama, kau mengutungi lengannya, kemudian kau memancing aku agar menodai dirinya, bila ada kera yang lebih kejam, aku yakin kau tidak akan segan mengeluarkannya, sahut Kiao Busuang. Tepat kata Tsyawa Ijiok. Mengapa kau melakukan semua itu, tanya Kiao Busuang. Aku benci kepadanya, sahut Tsyawa Ijiok dengan mati membara. Aku percaya, aku tidak akan mempunyai gairah untuk ketiga kalinya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengucapkan sampai jumpa, kata Kiao Busuang sinis. Wajah Tsyawa Ijiok merah padam. Rupanya kau hanya ingin menyalurkan hasrat karena tidak ada perempuan lain, maka kau mencari diriku teriak Tsyawa Ijiok kesal tebakanmu kali ini sungguh tepat sahut Kiao Busuang. Kau bukan manusia, aku tidak akan melepaskan dirimu teriak Tsyawa Ijiok kalap. Silahkan mencari akal yang baik. Aku beritahukan kepadamu, setidaknya kau masih lebih bersih daripada perempuan yang melacurkan diri, kata Kiao Busuang. Kemarahan Tsyawa Ijiok tidak dapat dibendung lagi. Pergi. Enyah. Kau binatang berkedok manusia Kiao Busuang sudah melangkah keluar. Namun dia membalikan tubuh dan tersenyum. Masih ada satu hal lagi yang rasanya perlu kujelaskan kepadamu, katanya. Tsyawa Ijiok mengatupkan gerahamnya. Matanya seakan hampir keluar karena mendeli. Biasanya tubuh kaum perempuan halus dan lembut, tetapi tubuhmu sama sekali tidak ada rasanya. Eih. Toh, semuanya sudah terjadi, paling-paling hanya bisa menyesalkan diri. Tsyawa Ijiok rasanya ingin memakan daging Kiao Busuang mentah-mentah. Namun dia sadar, kepandainya sekarang masih bukan tandingan laki-laki iblis ini. Sebelumnya, dia tidak pernah merasa bahwa kulit tubuhnya kasar. Dia mengulurkan tangan untuk meraba, ternyata memang seperti apa yang dikatakan Kiao Busuang. Dia memang bukan tandingan BWMI. Dia bagaikan seporsi sayuran yang tidak enak, orang yang memakannya hanya karena perut lapar. Sama sekali tidak ada selera. Kalau saja perut orang itu sudah kenyang, tentu makanan itu tidak tertelan, namun masih ada satu hal yang membuat kemarahannya makin tidak tertahankan, yaitu kata-katanya yang terakhir setidaknya, dia masih lebih bersih dari perempuan yang melacurkan diri. Kurang ajar kau, Kiao Busuang. Bila suatu hari nanti aku tidak berhasil membunuhmu aku tidak akan mengaku Sip Shao lagi teriaknya. Di sekitar villa banyak pohon buah li. Malam mulai menjelang, hujan pun turun. Rintiknya menerpa pohon buah li pintu juga tertutup rapat, dalam ruangan yang besar, Fang Tiong Seng sedang mengasah otak. Keadaan sudah berubah demikian jauh, bagaimana dia harus menyelesaikan persoalannya? Dia yakin, orang yang mengetahui identitas dirinya, mungkin lebih dari dua atau tiga orang. Sebuah bayangan melintas. Di depan pintu sudah berdiri seseorang. Tiong Seng. Aku datang untuk mengakui kesalahan, kau. Lekas masuk undangnya. Dayang Cuitian masuk dengan langkah gemulai, terhadap Fang Tiong Seng. Dia mempunyai pengertian yang terbatas, orang ini hatinya keras, tidak mudah membujuknya. Namun dia yakin, Fang Tiong Seng tidak mungkin mencari perempuan lain yang melebih dirinya. Kesetiaan adalah hal yang paling penting bagi seorang rajurit anak buah yang melakukan kesalahan memang harus menerima hukuman. Kalau kesalahannya tidak berat, mungkin dia masih mempunyai kesempatan, bila kesalahannya berat, hanya kematian yang dapat menebusnya. Tentang hal ini, Dayang Cuitian jelas sekali. Dia sudah banyak pengalaman dengan kaum laki-laki. Mungkin kelebihannya dapat menebus kesalahannya kali ini. Tiong Seng, aku mempunyai kesulitan yang susah dijelaskan, katanya. Aku percaya, sahut Fang Tiong Seng. Sungguh, Kiyo Busuang adalah teman baikku semasa muda. Kami bertemu lagi di tempat ini, dia menempel terus padaku, kata Dayang Cuitian. Lihat, aku toh tidak menyalahkan dirimu, sahut Fang Tiong Seng. Kau benar-benar sama sekali tidak menyalahkan aku, tanya Dayang Cuitian dengan metel, terbelalak. Fang Tiong Seng tersenyum. Manusia bukan dewa, mana mungkin tiada kesalahan. Jangan kata hubungan kita sudah demikian jauh, hanya berdasarkan kelebihan pada dirimu saja. Kau suruh aku cari di mana lagi Dayang Cuitian kedua sahut Fang Tiong Seng. Ucapan apapun tidak semerdu yang satu ini. Dayang Cuitian mengembangkan senyum. Memang, kalau Fang Tiong Seng masih ingin merasakan kelebihannya, tentu akan memaafkan dirinya, kalau tidak, dia tentu akan dibunuhnya. Tiong Seng, aku sungguh kagum kepadamu dia duduk di hadapan cermin. Sebelum datang ke tempat ini, dia telah menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk bermenah diri, dia juga memakai bermacam-macam perhiasan. Mengapa kagum tanya Fang Tiong Seng? Sampai aku sendiri, saat sekarang baru mengerti seluruh rencanamu, sahut Dayang Cuitian. Fang Tiong Seng tertawa. Kau mengundang Toatek Tsu Hun datang ke Tiong Goan. Semua jago-jago yang mungkin akan menentangmu di basminya. Kau kemudian memperalap diriku sebagai Matu Matu Teng Hai Sin Sian, setelah itu kau mengadu domba kedua orang itu. Mereka pasti akan terluka bersama, semua orang ini sudah disinkirkan kau tinggal memunguti hasilnya, sahut Dayang Cuitian melanjutkan. Fang Tiong Seng menganggukan kepala. Dia seakan mengakui semuanya. Sinar matanya bagai ingin menembus bahan tipis di selapah Dayang Cuitian. Saat ini, kau sudah jadi orang terkuat di Tiong Goan. Aku pun terpaksa harus mengambil hatimu, lanjut perempuan itu. Ucapan apa itu kata Fang Tiong Seng? Hari ini aku dapat mencapai kedudukan seperti ini, semuanya berkat jasamu juga, Dayang Cuitian melepaskan pakaiannya yang terakhir. Seperti seekor domba, dia merebahkan diri di haribaan laki-laki tersebut Fang Tiong Seng merebah sekujur tubuhnya. Memiliki perempuan jalan seperti dirimu, apalagi yang kuharapkan katanya. Dayang Cuitian tidak marah. Dia malah tertawa terkekeh-kekeh, sebetulnya dia tidak boleh tidak percaya kepada dirinya sendiri. Beberapa hari belakangan ini, dia masih terus dicekam ketakutan. Dia hilir mudik di jalanan, tepat seperti apa yang dikatakan Fang Tiong Seng, memiliki perempuan jalan seperti kau, boleh dibilang semuanya sudah terpenuhi apa yang diharapkan lagi. Pada saat ini, hatinya sudah tenang. Dia seakan sudah menduduki tahta Bulim Beng Cu Hujan, tiba-tiba tangan Fang Tiong Seng terulur, jarinya sudah menotok tiga jalan darah terpenting di bagian atas tubuhnya. Bayangan Bulim Beng Cu Hujan Ambulas seketika. Perempuan di kolong langit ini tidak kalah banyak dengan kaum laki-laki juga hanya orang yang tidak banyak bergaul dengan kaum perempuan baru merasa sayang. Hanya orang yang tidak pernah merasakan seorang perempuan baru terpesona sampai hilang akal sehatnya. Tiong Seng, apakah kau juga tega membunuh perempuan seperti aku tanya Dayang Cui Tian dengan suara tersekat tentu saja aku tidak tega membunuhimu. Tapi bagaimanapun kau tetap harus mati, sahut Fang Tiong Seng. Mengapa tanya Dayang Cui Tian dengan nada pilu? Karena kau tidak setia terhadapku. Aku coba bayangkan, seandainya Kyo Busuang mengkhianatimu dan mencari perempuan lain, apakah kau akan datang untuk mengakui kesalahan kata Fang Tiong Seng Sinis? Apakah kau benar-benar hendak membunuh aku tanya Dayang Cui Tian? Dengan alasan apa kau anggap aku sudah bergurau perempuan di dunia ini memang banyak, tapi di mana lagi kau akan menemukan Dayang Cui Tian? Dan kedua aku lebih baik kehilangan Dayang Cui Tian. Dan manusia Si Fang ini tidak pernah kekurangan perempuan, lagi pula dalam hal melayani kaum perempuan, aku memang ahlinya, kata Fang Tiong Seng menyombongkan diri. Namun, mudahkah mencari seorang perempuan sejalang Dayang Cui Tian tanya perempuan itu mengembangkan harapannya sendiri semoga Fang Tiong Seng berubah pikiran. Kau terlalu membanggakan diri, aku beritahukan kepadamu. Perempuan yang aku miliki sekarang, kejalanannya seratus kali lipat melebihimu, kata Fang Tiong Seng. Siapa dia seakan siapa orangnya lebih penting dari keselamatan nyawanya. Bukankah kau terlalu berlebihan sahut Fang Tiong Seng sambil tertawa dingin? Dayang Cui Tian mencibirkan bibirnya. Kalau kau sampai membunuh diriku, berarti kau melakukan dua kesalahan, aku lebih mengerti dirimu dari siapapun. Oleh karena itu, aku telah menulis semua tentang dirimu dan kumasukan dalam sebuah sulaman kapas. Benda itu telah kuserahkan kepada Siow Kiong Chu. Dia adalah seorang gadis yang cerdik, kalau aku tidak mati, dia tidak akan membuka bungkusan kapas itu. Begitu mendengar kematianku, dia segera akan mengetahui semua rencana busukmu. Katanya, baiknya saat ini dia sama sekali tidak tahu kalau kau akan mati. Lagi pula, aku yakin tidak ada orang ketiga yang tahu. Sahut Fang Tiong Seng tertawa lebar. Dayang Cui Tian tidak merasakan kehebatan dirinya lagi, dia memang paling mengerti jiwa Fang Tiong Seng, orang yang paling berjasa baginya pun, tetap tidak akan lolos dari akhir demikian. Care ini sama juga membungkam mulut orang yang tidak dibutuhkan lagi. Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Terus terang saja, bahwa perempuan yang kumiliki sekarang tidak mempunyai banyak kelebihan, bermain cinta denganmu memang suatu hal yang menyenangkan juga. Namun, untuk menjaga keselamatan diriku, juga untuk membalaskan dendam bagi Ho Pot Siu, aku harus membunuh dirimu. Setelah kau mati, kau tidak usah khawatir aku akan memakamkan dirimu secara layak agar arwahmu dapat tenang di alam baka, kata Fang Tiong Seng. Kata-katanya itu membuktikan bahwa sejak semula memang dia sudah tahu kalau pembunuh Ho Pot Siu adalah Dayang Cui Tian, apakah atas perintahnya? Hanya kedua orang itu yang tahu tangan Fang Tiong Seng melingkar di leher perempuan itu. Cekikannya diperat, metode Dayang Cui Tian membelalak, tidak lama kemudian, hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Bagian 18 di sekitar Cui Goat Siu ada tanah perkebunan, di sana ditanam berbagai macam sayur-sayuran. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan makanan Toap Peisutai dan kedua muridnya. Siang hari udara terlalu menyengat, mereka selalu bekerja di malam hari, seperti mencabuti rumput-rumput kering atau sayuran yang layu, juga menyerami agar tumbuh subur. Toap Peisutai bertugas mencabuti rumput dan memetik sayuran, kedua Nikou mengambil air dan menyiram tanaman tersebut suara biur, biur, dari gentong kayu yang disiram ke arah tanaman menambah semangat mereka. Sesosok bayangan panjang terlihat seorang manusia menembus hutan berjalan ke arah mereka, di kaki pegunungan ada kabut tipis. Kira-kira jarak langkah orang itu tinggal tiga depaan, kedua Nikou itu menjerit kecil. Orang yang datang merupakan seorang manusia bertopeng pakaiannya longgar berwarna hitam di bagian pinggang terselip sedatang pedang panjang berbentuk aneh. Topengnya berwarna putih, memancarkan kepucatan dan mengembangkan senyum wajah seperti itu, meskipun tersenyum tetap terasa mengerikan. Manusia bertopeng ini berhenti kira-kira lima langkah dari Toap Peisutai dan kedua muridnya. Toap Peisutai adalah Jud Kelang, orang pertapaan, meskipun dirinya belum mencapai kesempurnaan, namun dia percaya sekali akan nasib manusia yang telah ditentukan oleh Tian. Sedikit banyaknya dia sudah mempunyai dugaan akan maksud kedatangan manusia bertopeng itu, tetapi dia tidak takut apa yang si Cu inginkan tanyanya sopan. Manusia bertopeng menunjuk ke arah Toap Peisutai, maksudnya menginginkan kepala biara tersebut. Dapatkah si Cu kemukakan alasannya tanya Toap Peisutai kembali? Tidak perlu sahut manusia bertopeng itu. Toap Peisutai mendongakan kepala menatap langit dia menarik nafas panjang. Pini mencari makan sendiri, tidak ada hutang-priutang dengan orang lain, kalau si Cu memang tetap ingin membunuh, Pini menyerahkan nyawa. Namun ada satu permintaan yang Pini harap dikabulkan, kata Toap Peisutai. Manusia bertopeng itu menggoyangkan tangannya dengan keras, tidak dapat dikabulkan persoalan apapun tidak dapat dikabulkan tanya Toap Peisutai. Karena aku sudah dapat menerka apa permintaanmu, sahut manusia bertopeng. Apa yang kau ketahui tanya Toap Peisutai? Kau ingin meminta pengampunan untuk kedua nikau tersebut, sahut manusia bertopeng dengan nada datar. Toap Peisutai terpana, orang ini cukup kejam dan telengas, kera kerjanya juga tidak kepalang tanggung, hoksu bemeng, ye ujin cicau, rejeki dan sial tiada pintunya, semua itu berada di tangan manusia sendiri apakah semua sudah merupakan takdir kedua muridnya? Mereka tidak pernah melakukan kejahatan, namun hidup mereka harus berakhir tragis, apakah hal ini dapat disebut keadilan? Toap Peisutai tidak habis pikir. Selama hidupnya, dia tidak merasa ada musuh seperti manusia bertopeng ini. Dia memperhatikan sosok tubuh orang itu dengan seksama, orang itu tidak memandang ke arahnya, dia sedang menatap penuh perhatian ke arah Cui Goat Si. Tiba-tiba matuh, Toap Peisutai juga melihat kelebatan bayangan seseorang. Dia segera mengetahui bahwa itu adalah sumuinya, lian-lian, dalam seketika, Toap Peisutai telah menyadari apa yang terjadi. Sungguh tidak disangka. Sungguh-sungguh tidak tersangka katanya. Apa yang tidak tersangka katanya manusia bertopeng itu? Ternyata Anda adalah kawan segolongan dengan lian-lian sumoy? Pantas saja, sahut Toap Peisutai. Apakah itu bukan perkiraanmu saja tanya manusia bertopeng itu dengan nada dingin? Rasanya aku masih percaya dengan ketajaman matlah tua ini, kata Toap Peisutai. Manusia bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Toatek Tsuhun ke Tionggoan telah menimbulkan bencana, para jago kelas satu tiada yang muncul menghadapi kebenaran. Malah manusia kelas dua yang menjadi korban, mereka menjadi setan oleh pedang manusia Fuseng itu. Si Chu sudah terang bukan Toatek Tsuhun, tapi si Chu menyamar sebagai dia. Entah dengan maksud apa tanya Toap Peisutai, keluarkan senjatamu bentak manusia bertopeng itu. Toap Peisutai tidak bertanya satu lagi. Dia segera mengeluarkan pedangnya, kedua orang Niko itu juga mengikuti tindakannya. Toap Peisutai tidak menghalangi mereka, karena dia tahu lawan tidak akan melepaskan kedua orang gadis itu. Lebih baik menghadapinya bersama. Dia melirik kedua muridnya sekilas, ketiga pedang menyerang serentak. Kecepatannya bagai sambaran petir. Terang, terang, terang pedang kedua Niko itu melayang ke udara, dikening mereka terlihat guratan luka memanjang, darah segar memancar deras. Tubuh mereka belum rubuh ke tanah. Toap Peisutai mencoba menyerang kembali. Pedang aneh di tangan manusia bertopeng itu berkelebat, senjata Toap Peisutai melayang jauh. Sinar keemasan bercampur merah memenuhi angkasa, kepala Toap Peisutai terpenggal dan menggelinding ke tanah, pedang aneh manusia bertopeng itu telah masuk kembali ke dalam sarungnya. Jumlah keseluruhannya tidak sampai dua jurus, tiga orang perempuan suci ternyata meninggalkan nyawa dengan keadaan yang patut dikasehani. Sebuah bayangan hingga di dekat manusia bertopeng, orang itu adalah lian-lian. Dia hanya melirik sekejap ke arah Toap Peisutai dan kedua orang semuanya, sama sekali tidak ada kesan marah di matanya, dia hanya mengucapkan sepatah kata. Bersihkan tempat ini tidak lama kemudian, ketiga perempuan itu sudah terpendam di dalam tahah. Tidak ada batu nisan, apalagi upacara penyembah yang an, setengah kentungan sebelumnya, mereka masih mencabuti rumput-rumput kering dan memetik sayuran dengan riang gembira. Suara siraman air pada tumbuh-tumbuhan telah sirna, seperti sirnanya nyawa mereka. Di ruang bawah tanah yang tertutup rapat, manusia bertopeng berdiri di depan pintunya, Siok Yong Chu telah dilepas pakaiannya sehingga tidak mengenakan sehelai benang pun, lian-lian juga hampir sama, payudaranya diikat kencang, menunjukkan kesan seperti seorang laki-laki. Dia menari dengan gaya merangsang, gerakannya seperti laki-laki dan perempuan yang sedang bercinta, untuk menundukkan musuh, care yang paling efektif adalah kelemahannya, sedangkan kelemahan kaum manusia sebagian besar justru pada nafsu birahinya. Lian-lian tentu saja bukan seorang laki-laki. Juga bukan banci. Kalau dia memang jenis manusia yang setengah laki-laki dan setengah perempuan, manusia bertopeng itu pasti tidak akan menyukainya, dia hanya ingin menggertak Siok Yong Chu. Entah dari mana dia mendapatkan alat kelamin palsu milik laki-laki itu. Bagi Siok Yong Chu sendiri, dalam keadaan kalut dan bingung seperti sekarang, mana mungkin dia menaruh perhatian atas tarian lian-lian? Lian-lian ternyata memang lebih keji dan sadis dari Kiao Busuang. Sejak berhubungan dengan manusia bertopeng itu, kejalanannya semakin menjadi-jadi. Pada saat ini, dia bukan saja memperlihatkan gerakan yang merangsang namun dia juga memperdengarkan rintihan-rintihan yang menggidikan hati seorang gadis suci. Tapi dia tidak percaya kalau Siok Yong Chu tidak akan terpengaruh. Sayangnya Siok Yong Chu memang masih terlalu pulos, karena tingkah lian-lian terlalu genit, dia menganggap gadis itu tidak tahu malu. Boleh juga dikatakan bahwa Siok Yong Chu sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia, dia seperti seekor binatang yang sedang mengendus-endus liar. Kalau memang Siok Yong Chu tidak menganggapnya sebagai manusia, mana mungkin tariannya akan memengaruhi gadis tersebut? Oleh sebab itu, lian-lian menari sampai peluh membasahi seluruh tubuhnya, badannya terasa pegal dan linung. Dia menoleh ke arah gadis itu, wajahnya berubah hebat. Semua susah payahnya ternyata sia-sia saja. Karena merasa dirinya tidak berhasil, terpaksa lian-lian mengundurkan diri. Di ruangan dalam, dia duduk berhadapan dengan manusia bertopeng itu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, kata lian-lian putus asa. Jangan cepat putus asa. Kau boleh memikirkan kere yang lain, kata manusia bertopeng. Kalau kau memang mempunyai akal yang bagus, mengapa tidak kau kemukakan sekarang tanya lian-lian. Kau adalah seorang perempuan cerdik. Mengapa tidak berpikir sedikit, jauh sahut manusia bertopeng. Pikir apalagi, tanya lian-lian kesal. Bukankah Sio Kiong Chu seorang anak yang berbakti, kata manusia bertopeng. Tidak salah sahut lian-lian. Pikirlah dari huruf bakti tadi, kata manusia bertopeng. Lian-lian terpanas sejenak, kemudian matanya bersinar terang. Aku mengerti apa yang kau maksudkan teriaknya senang. Benar-benar sudah mengerti tanya manusia bertopeng. Apakah maksudmu hendak menggali, tanya lian-lian penuh rahasia. Betul tukas manusia bertopeng tersebut, siapa bilang kau tidak cerdik. Dalam sekejap saja, kau sudah mengerti, kata manusia jahat itu tertawa terbahak-bahak. Lian-lian senang sekali siapapun yang memujinya, tiada arti, asal manusia yang satu ini mau membuka mulut memujinya, dia baru merasa pekerjaannya tidak sia-sia. Hal ini disebabkan karena dia selamanya tidak pernah mengagumi orang, orang satu-satunya yang dikagumi di dunia ini hanya manusia dihadapannya ini. Bagaimana Kero mengaturnya tanya perempuan itu? Aku akan memberitahukannya kepadamu, tapi bagaimanapun harus kau yang tampil. Suatu hal yang perlu kau ingat, di saat yang diperlukan, kau harus berani bertindak keji, hanya dengan kekejian, baru dapat membuat orang segan dan putus asa, sahut manusia bertopeng itu. San Put-C dan Mo Put-C tiap hari keluar untuk mencari orang. Perintah guru sama sekali tidak boleh dibantah, mereka ingin mencari Kyo Busuang dan Kwe Epo Giok, juga Dayang Cuitian, tentu saja kedua orang itu tidak tahu bahwa untuk mencari Dayang Cuitian harus menempuh perjalanan ke alam bakat terlebih dahulu. San Put-C sangat berbakti terhadap Su Heng-nya, dia memang sangat setia terhadap siapapun. Namun pertemuannya dengan BWMI tempoh hari, tidak diceritakannya terhadap Seng Su Heng, dia berhasil menghindar dari Mo Put-C hari itu, dia takut Seng Su Heng akan melaporkannya kepada Su Hu. Bukan karena Mo Put-C jahat, justru karena dia terlalu jujur. La telah keluar dengan Su Heng-nya akhir-akhir ini, yang selalu menuruti apa yang dikatakannya, Mo Put-C sangat kagum terhadapnya, apa yang diucapkannya selalu benar. Oleh karena itu, San Put-C selalu menyarankan mereka berpencar mencari orang yang diinginkan guru mereka. Juga hanya dengan Kere demikian, dia dapat melepaskan diri dari Su Heng-nya dan menengok BWMI. Hari ini Seng-nya belum menjelang, mereka keluar dari gedung keluarga Su Heng-nya lalu berpencar mereka berjanji akan berjumpa di Hang Lai Chon-Ciulau malam harinya, San Put-C membeli makanan kesukaan BWMI. Setelah yakin bahwa dirinya tidak diikuti, dia segera menyelingap ke tempat BWMI. Gadis itu seperti sedang dirundung kesedihan seorang gadis remaja yang cantik jelita tapi tidak mau berhias sedikitpun, pasti sedang dilanda kesedihan. Apalagi dia tahu bahwa San Put-C akan datang hari ini. Amei. Mengapa kau bersedih lagi tanya San Put-C? Tidak, sahut BWMI. Kalau kau membohongi diriku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan membohongi dirimu sendiri, kata San Put-C. Santo aku. Lebih baik kau jangan datang lagi, mengapa? Apakah kasebal melihat aku tanya San Put-C? BWMI menggelengkan kepalanya. Katakan, apa sebabnya desak San Put-C? Santo aku. Di dunia ini tidak mungkin ada laki-laki yang menyukai gadis bertangan kutung, kata BWMI. Apakah diriku juga termasuk tanya San Put-C? Santo aku, aku tidak berkata begitu, tapi setiap manusia pasti menyukai benda yang utuh, sebuah kendian kehilangan bibirnya atau cangkir yang kehilangan pegangannya tentu tidak sedap dilihat, kata BWMI. Tidak tentu juga. Mengapa manusia membuat cangkir dengan pelingap berlubang? Bukankah cacat itu malah menambah keindahannya sahut San Put-C dengan maksud membesarkan hati BWMI. Santo aku, kecacatan dan keindahan memang tidak mungkin terpadu satu, kata BWMI dengan wajah murung. BWMI, percayalah kau bahwa di dunia ini ada cinta kasih, tanya San Put-C. Perasaan seperti itu bukan cinta, tapi kasehan, sahut BWMI, betul. Tapi tahukah kau bahwa perasaan kasehan itu selalu lebih dalam dari cinta, apa yang ada dalam hatiku bukan hanya kasihan semata, tapi cinta kasih yang sejati, sahut San Put-C. BWMI tidak bersuara, San Put-C dapat merasakan penderitaan seorang gadis yang kehilangan sebelah lengannya, dia membantunya membasuh muka, menyisi rambut lalu mengganti pakaian. Melihat kesungguhan San Put-C, hati BWMI agak terbuka sedikit. Mereka kembali melatih ilmu bersama. Apa yang kurang dimengerti mereka pecahkan berdua, sampai gelap datang, mereka baru berhenti. Mereka masak sendiri dan makan, di hadapan mereka juga terdapat arak yang harum. Santo aku, kau mengajarkan aku memakai tangan kiri, seakan tangan kananmu tidak ada gunanya lagi, kata BWMI. Tidak, meskipun aku mengajarkan kau memakai tangan kiri, bukan berarti aku tidak memperdulikan tangan kananku lagi. Aku ingin kau menyempurnakan pelajaranmu sendiri, jangan berpikir tentang diriku, sahut San Put-C. Kau memang selalu baik terhadapku namun aku rasanya tidak bisa memenuhi keinginanmu, kata BWMI. Tidak, dasar ilmu silat itu berasal dari lubuk hati kita sendiri, sahut San Put-C meyakinkannya. Sejak kehilangan Siok Yong Chu, KW Epo Giok seperti manusia yang kehilangan Sukma. Tidak usah dikatakan tentang budi yang ditanam oleh Teng Hei Sin Sian, hubungannya dengan gadis itu sendiri sudah sangat memberatkan hatinya, tanpa Siok Yong Chu, dirinya benar-benar tidak sanggup hidup lebih lama. Dia mencari lian-lian kemana-mana. Siapa yang mengira kalau perempuan itu ada di Cui Goat Si yang letaknya sejauh berpuluh puluh li? Meskipun dia adalah seorang Sintong, namun dia tetap manusia biasa, bukan dewa. Dia mencaci dirinya sendiri mengapa demikian kekanak-kanakan sehingga dapat mempercayai perempuan seperti itu. Dia sudah mencari ke pelosok desa sekitar tempat itu. Kehidupannya mulai kacau. Tampangnya semakin lusuh, Sintong ternyata bisa mabuk juga. Arak dan ayam panggang Hang Lai Chon Chulau memang sangat terkenal hampir setiap hari ia merenung di tempat itu. San Put C dan Mo Put C keluar lagi hari ini. Mereka berpencar dia menuju Hang Lai Chon karena BWME suka makan ayam panggang. Di tempat itu, dia bertemu dengan KW Epo Giyok. Namun Sintong itu tidak bertampang manusia lagi, rambutnya acak-acakan. Bajunya kotor. Raut wajahnya pucat, dan mulai mabuk. San Put C merasa gembira dapat bertemu dengannya di tempat ini. Tapi perubahannya mengejutkan laki-laki itu. Sebelumnya, KW Epo Giyok paling suka kebersihan pakaiannya selalu necis dan rapi, entah sejak kapan dia berubah demikian drastis. Siaw KW E, tegur San Put C sambil duduk di hadapannya. Kemana kah kau selama ini? KW Epo Giyok juga senang melihat San Put C. Dia mengangkat cawannya. Mari. Kita keringkan isi cawan ini, ajaknya. San Put C menahan cawan yang sudah menempel di bibir pemuda itu. Siaw KW E, jangan lupa, kau adalah Sintong katanya. Sin, Sintong tanya KW Epo Giyok bingung. Bukankah pada usia tiga tahun, orang-orang memanggilmu Sintong tanya San Put C? Betul. Tapi seorang Sintong tetap merupakan manusia biasa. Seorang istri pun tidak sanggup dipertahankan, kata KW Epo Giyok sedih. Apa yang kau maksudkan tanya San Put C tidak mengerti? Lesteriku hilang, Siaw Kiong Chu tanya San Put C terkejut. Sini, kemarikan arak itu. Aku ingin minum sampai puas. Siaw Kiong Chu aku menghormatimu secawan seru KW Epo Giyok. Dia mengeringkan arak di tangannya, diisinya kembali cawan tersebut dia menoleh ke arah San Put C. Matanya mulai berkunang-kunang, dia mengira, San Put C yang dihadapannya adalah Siaw Kiong Chu. San Put C tidak memperdulikan ajakannya. Kapan Siaw Kiong Chu menghilang tanyanya? B. Belum lama, sahut KW Epo Giyok. Bagaimana dia bisa menghilang tanya San Put C kembali lian-lian? Perempuan itu adalah seorang penipu, dia menculik Siaw Kiong Chu, San Put C. Coba katakan. Mungkinkah lian-lian itu seorang gerno? Mungkinkah dia menjual Siaw Kiong Chu ke rumah hiburan? Tanya KW Epo Giyok cemas. Rasanya tidak mungkin, Siaw KW E. Coba kau ceritakan kejadiannya dari awal, sahut San Put C. Siaw KW E menjelaskan kejadian yang dialaminya tempoh hari. Baru separuh ceritanya berlangsung, dia sudah tidak dapat menguasai diri satu agi. Dia tertelungkup di atas meja dalam keadaan mabuk. San Put C terpaksa mengangkatnya ke tempat tinggal BWMI. Sungguh tidak disangka, Siaw Kiong Chu yang selalu kelantang kelinting di jalanan, dapat menggiginya dari belakang, meskipun gadis itu tahu bahwa dirinya tidak berharga lagi, namun dia tetap tidak suka melihat kelanjutan hubungan San Put C dan BWMI. Kemesraan kedua orang itu membuat hati Siaw Kiong Chu semakin panas. Hatinya memang sempit, perasaannya dipenuhi dendam yang dalam. Dia tidak sanggup membalas kematian kakeknya, maka seluruh kebencian dalam hatinya ditumpahkan kepada BWMI dan San Put C. Kedua orang itu masak sendiri dan makan. Mereka bersama gurau. Cawan-cawan saling beradu. Lirikan matu menyiratkan kemesraan dan kasih sayang, apalagi San Put C, terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai BWMI, berkali-kali dan menyendokan makanan kesukaan gadis itu, bahkan ada kalanya dia menyuapi BWMI, pemandangan seperti ini makin membuat kebencian di hati Tsyawa Ijiok memuncak. Dia merasa San Put C seakan sengaja memperlihatkan kemesraan itu di hadapannya. Kiyobu Suhuang pernah dua kali berhubungan badan dengannya, namun dia tidak memperlihatkan kegeirahan untuk ketiga kalinya. Bagi seorang perempuan, perbuatannya terasa sangat menyakitkan. Saat ini, dia menganggap semua musibah yang dialaminya adalah hasil kedua orang, BWMI dan San Put C. Dia benci sekali, dia marah, seperti nyaris gila memikirkan semua itu. Tadinya, dia hanya ingin melihat sekarang dia harus turun tangan, dia tidak ingin dirinya dianggap remeh oleh orang lain. Meskipun dia bukan tandingan Kiyobu Suhuang, tapi untuk menghadapi San Put C saja, dirinya masih ada keyakinan setidaknya, dia adalah Sumoy Bok Langkun. Ilmu silatnya adalah hasil ajaran Hiateng. Apa yang digunakannya pernah menjadi kebanggaan kakeknya itu, dia segera menghunus pedang dan menyerbu ke dalam. Ketika itu, San Put C dan BWMI sedang duduk di muka jendela dan minum arak dengan gembira. Mereka sama sekali tidak menyangka adanya kejadian seperti ini. Kelebatan pedang segera terlihat serangan itu dahsyat sekali, apalagi senjata kedua orang itu memang tidak ada di tangan. Biarpun ada, tetap tidak sempat menangkis. Demi keselamatan BWMI, San Put C tidak dapat berpikir panjang lagi. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menangkis pedang tersebut. San Put C tampaknya tidak terlalu menyayangi tangan kanannya. Boleh dikatakan, kalau dia tidak menangkis dengan tangan kanah, BWMI terpaksa menerima kematian di bawah serangan Syawa Ijiok. San Put C hanya tahu bahwa Syawa Ijiok sangat membenci BWMI. Dia pasti sangat menginginkan kematian BWMI, tapi dia sama sekali tidak mengira kalau gadis itu juga ingin membunuhnya. Sereat suara itu terdengar jelas. Sebuah tangan melayang ke angkasa, jatuh tepat di atas mangkok sayur dan cawan arak di atas meja. Baik BWMI ataupun San Put C sama-sama terpana, pedang sudah diletakkan di atas meja. Syawa Ijiok tertawa terbahak-bahak, sebetulnya tadi dia ingin membunuh San Put C. Sekarang gak melihat mereka terkejut, wajah mereka pucat seperti selembar kertas putih, dia menatap kutungan tangan San Put C di atas meja. Bahwa laki-laki itu masih terlihat gemetar mungkin karena menahan sakit. Oleh karena itu, Syawa Ijiok merubah keputusannya, lebih baik membiarkan rasa putus asa mencekam hati mereka. Bukankah demikian lebih baik? Membunuh seseorang untuk melampiaskan kebencian dalam hati memang dapat melegakan perasaan, tapi semua itu hanya kesenangan sekejap saja. Kalau hanya membiarkan mereka hidup dalam kecacatan, maka perasaan senang ini akan berlanjut sesatu amanya. Kera membunuh orang memang banyak, tapi kera yang dilakukan oleh Syawa Ijiok sekarang ini boleh dibilang paling keji. BWMI tertunduk sedih, San Put C merobek lengan bajunya untuk mengikat luka yang masih mengucurkan darah, dia menatap tajam ke arah Syawa Ijiok. Mengapa kau tidak sekalian membunuh diriku saja? Tanyanya sepatah-sepatah. Benda yang retak toh masih jauh lebih baik daripada yang hancur berantakan, jawab Syawa Ijiok sambil memperdengarkan suara tawanya yang merdu, kapan-kapan kalau hatiku sedang bergembira, aku masih ingin mengutungkan sebelah kaki kalian, dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Suara tawanya yang lebih tajam dari pisau masih berkumandang. Obat luka sisa BWMI masih ada. Dengan tangan gemetar, dia memborahkan obat tersebut kepada San Put C. Untuk merawat luka tanpa diganggu, mereka terpaksa pindah rumah lagi. Ketika pindah rumah, KWE Pogiok tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan apa-apa, tempat tinggal mereka sekarang sangat terpencil dan sepi. Tempat yang tenang untuk merawat luka, pemilik rumah adalah kawan baik San Put C. Pada saat ini, San Put C bersandar di atas tempat tidur, wajahnya masih terlihat pucat BWMI duduk di sampingnya, dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak lama lagi aku pasti sudah sembuh, jangan kekhawatirkan diriku, kata San Put C melihat kemurungan gadis itu. BWMI tidak bersuara. San Put C menepuk-nepuk bahunya, tenang. Hal ini tidak akan berpengaruh terhadap latihan kita, kata San Put C kembali. Tiba-tiba BWMI mendengarkan kepala wajahnya kaku dan dingin. Tampaknya kau sudah mempunyai rencana sejak semula, ujar gadis itu. Rencana apa tanya San Put C? Kehilangan sebuah lengan, sahut BWMI. San Put C terpana, Apakah kau mengira bahwa aku sudah tahu kalau Syawa Igiok akan mencari kita? Tanya San Put C. Bukan begitu. Namun dalam benakmu, kau sudah mempunyai suatu niat, kata BWMI. Niat apa tanya San Put C? Sekali lagi BWMI terdiam. Kau jangan berpikir yang tidak-tidak, kehilangan lengan ini sama sekali di luar perkiraan, gerakan yang aku lakukan terlalu mendadak, kalau saja lengan ini tidak kutung, mungkin kita berdua harus menerima kematian, lanjut San Put C. Tidak. Beberapa hari sebelumnya kau berlatih bersama-sama aku. Pada saat itu kau sengaja mengikat lengan kananmu, kau mengatakan bahwa berlatih dengan orang yang menggunakan tangan kiri, lebih baik mengikuti dengan tangan kiri pula, hasilnya akan lebih mengejutkan, kata BWMI. Kau, San Put C tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Aku tahu, ketika itu kau sudah mengambil keputusan, untuk menghibur diriku, dan agar aku tidak terlalu merasa rendah diri, kau rela mengorbankan lengan kananmu kalau perlu, kau ingin kita sama-sama merasakan penderitaan ini, kata BWMI. Tidak, Amei, itu hanya perkiraanmu saja, sahut San Put C. Santo aku. Untuk apa kau melakukan semua ini desak BWMI. Amei. Sama sekali tidak ada maksud demikian, sahut San Put C.